Tapi kita bakal liat hasilnya, kita bakal liat buktinya, karena kita sebentar lagi bakal terbang ke line of dawn yang bakal dibawakan oleh Kalunga Mas KP10, Ranger Mas Pablo Oke, let's go! Ini dia Kickfarm ID VS Ramblin Gameflake Kita liat aja ada Breeze dan juga Nathan yang digunakan langsung oleh Hans berada di area mid Lalu Kaja tadi udah set up posisi juga di dalam merumputan Jilo Not Wow dengan Tamusnya langsung berhadapan bersama dengan Lapu-Lapu Mereka akan beradu durability dan juga damage-nya sementara di area mid Breeze dengan Starlight Pulse yang dimiliki sudah agak cukup untuk memberikan damage ke bagian depan Tapi Val-nya ada sedikit pergerakan ini, Ji Yes, betul banget Tapi liat, Val bakal benar-benar menggaguh pergerakan menuju ke arah jungle Dan bahkan Val membuka dirinya supaya tidak ada yang datang ke arah Little Wanderer Little Wanderer sekarang sudah diam-diamankan tim Ramblin Gameflakes Meanwhile Birol coba datang menuju ke arah para Paul Mbuffet di Mega Geekvarm Tapi ternyata pemain Geekvarm belum terlalu terburu-buru untuk merotasi ke arah sana Mereka lebih santai, lebih nyaman, aman, tetrap untuk menabung Bundi-bundi gold yang dimiliki oleh seorang Hans Papu Yap, benar sekali Dimana mereka nanti akan menabungnya juga di Living by Mandiri Itu pastinya ya Semuanya itu akan aman Mereka juga punya tabungan untuk Mas Satway nanti Tapi Val berada dalam merumputan dengan kupanya yang sudah langsung digigit Tapi armor Tigreal masih cukup tebal Hingga membuat gigi yang dimiliki oleh Kupa cukup bergoyang, cukup bergetar Di belakang ya Birol dengan Benedetta Udah mulai masuk, udah mulai set up positif di bawah Cilonot, wow, langsung aja cutting minion Agar bisa membuat pergerakan dari lapu-lapu juga agak sedikit tersendat Dan dia bisa melakukan pergerakan ke tempat yang berbeda Jauh lebih cepat lagi Alright, bukan hanya itu aja Lihat, Deadly Magic dan juga pokoknya masuk Dan first blood didapatkan oleh para pemain dari tim Ramblin Gameflakes Berapa kali aku lihat Rebellion Gameflakes selalu berhasil mendapatkan first bloodnya Profesor KB Iya, aku juga sempat kaget ketika Rebellion Gameflakes ini objektifnya cukup tinggi loh Dari segitu rate mereka mendapatkan lebih dari 50% Artinya dari banyaknya game yang dihasilkan Oke, let's say minimal 3 game atau 4 game Mereka bisa mengamankan 2 objektif untuk first to rate-nya Dan tidak menurut pemimpinan Tartal bakal jadi santapan mereka di early stage seperti ini Karena mereka punya sugar, mereka punya zero note Wow, dengan cepat Tartal bakal bisa diamankan Dan bahkan ada korban lagi Yang membuat Rebellion Gameflakes semakin lebih umul dengan point kill-nya Dan bahkan dari efeknya Tartal kali ini tentu akan lebih berani lagi bagi Rebellion Gameflakes untuk jump in Karena Huba dia udah level 4, nanti-nanti mas Oke, Huba sudah level 4 kali ini Siapapun yang bakal ditarik Huba Gak bakal menjadi salah satu mangsa ampun Dan lihat bakal ditarik Huba itu saja Udah gua bilang Gak dikasih ampun Digigit Kupa Bantam Kupa Langsung di-definchagement Langsung dihukum Dan bakal Frieza terhukum Begitu saja di arah ini Lihat baku ini Yep, di bawah 10 menit Defendchment untuk menarik siapapun Pasti akan berimpak dengan sangat-sangat baik sekali Tapi sekarang kita lihat Donald Wolf King Yang berhasil didorong lagi dengan Secret Hammer Tapi ternyata Birulnya Masih bisa kabur udara sedikit tas-tas dari Val Hanya melihat dari kejauhan Agak sedikit mentaunting Agar ada pergerakan Ataupun menstrigger dari mental Yang dibelikin oleh pemain dari Geekpa Maidi Sementara itu untuk Hans Yang masih sampai melakukan farmingan Renvi mencoba untuk melindungi Udah level 4 sekarang Berarti Impulsion-nya Siap untuk memberikan sedotan Terhadap player Dibelikin oleh Rebellion Gameplink ini OG Alec Pemana Blownya Udah mulai keluar lagi nih Baiklah Dan bahkan kali ini Hanya mundur ke arah belakang Dibelikin oleh Rebellion Gameplink ini Ingat Masih ada seorang Ruby kali ini Masih banyak Tapi ada yang di beja Dan juga akan diberikan Soalnya yang akan ditubah Begitu saja Kesasa-sasa Tergeripakan Sungai pun harus silam Dua hilang dari tim Rebellion Gameplink Dibalikan keadaannya Tanpa basa-basi Dan ingat Dari tim Geekplum Mereka punya Satu Dua Hans Mereka punya Nathan Yang dimana ini Adalah Hero Scaling Yang bahkan Dilegipin nanti Bisa menumbangkan siapapun Falta Ternyata terpotong Begitu saja Flickr telah digunakan Dan bahkan ada serang Biru juga mencoba-mencoba Batu Mencoba meng-cover Dan bahkan Satu poin Masih didapatkan Biru menjadi pilihan kedua Retribusnya dikeluarkan Dan disini Biru menjadi korban Salah satu perampokan Diara Toplan Sedang dilakukan oleh Para pemain tim Geekplum Mencoba untuk menampur Goal to rate Yang mereka miliki Tapi ternyata Dari seorang Huba Gak mau ngelepasin Begitu saja Apa belum Yap Tidak ada flicker Mungkin tadi Ingin agak sedikit ragu Untuk kajanya Ingin melakukan Indonesia Ataupun menarik Nathan Yang masuk ke dalam Satu auto tarif Tapi di bawah Kita lihat Reva Fighter Langsung saja Dihadapkan Dengan pergerakan Inferno Yang dikeluarkan oleh Tamus Namun Dia sudah dibantu Dengan Adelie Magic Dan juga Poker 3 bagian belakang Di tengah Sudah ada satu senap Untuk bisa mendapatkan Outer tarif Yang ada di area army Tapi tartelnya terbuka Dengan bebas Ada Han Dia sudah mencolek-colek Siapa yang akan mendapatkan Tartel ini Atau 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 tartel ini Tigreal nya pun Langsung hilang Langsung hancur Gitalan anak-anak Rebellion gameplay coach Ya Jalan nato Wow kali ini Lihat di rawat Tomblend Bakal fokus mendapatkan Satu batu ret Fokus objektif game Yang dilakukan Sangat baik Dan berhasil Memecahkan Di penit yang kelima Turet pertama Di game kali ini Didapatkan Rebellion Kelfis Biro ucap untuk bertahan Tapi false Seperti gak Bahkan melepaskan Begitu saja Ini dia Permainan roaming Terhadap gold laner Yang baik Kenapa Karena disini Jalan nato sendiri Dan Galing Sprint Dapatkan Hilang di telan bumi Lihat Langsung tembakan Dari galaksi Mercurius Menumbangkan Seorang jalanat Wow Kalian 80 Ini udah bener-bener Galak sih itemnya Padahal masih segini ya Prof ya Coba dijelaskan dulu Prof Kayak Oke Kita melihat Dari netternya sendiri Dia udah memiliki Satu buah Hunter Strike Yang dia menambahkan Movement Speed juga disini Karena dia pengen kabur Dari kejaran Rebellion Genflik Sementara Dari damage Seorang Huba Dia punya dua Dari jenius one Padukan dengan sugar juga Oke Individually damage-nya Udah bagus Tapi kalau di combo-in Menurut aku ini Udah over banget Siapapun yang ditarik Siapapun yang terkena Deadly Magic mungkin bakal hilang Tapi sugar Dia juga gak boleh Asal-asalan Untuk mengeluarkan Deadly Magic-nya Karena kalau gak instant kill That's it Geekfarm yang bakal dapetin Keunggulan Geekfarm yang bakal Bener-bener dapetin Advantage Untuk 10 menit awal Kali ini Pak Pulung Hal baik Dipertontonkan oleh Dylan Barusan dimana Dia bisa mempertahankan Dan juga menahan Bagaimana ultimate Tadi Deadly Magic Udah dikeluarkan Tapi tiga player Yang milikin oleh Rebellion Gameplik Udah mulai masuk ke bagian atas Atau ototaretnya Terancam Akan langsung punah Dan berhasil Sudah dirubuhkan Objektif tambahan Untuk Rebellion Gameplik Tapi langsung dimiroring Dan dibalaskan aja Oleh pemain Geekfarm yang ada Di bottom lane Inner taretnya Didorong Dirubuhkan Dihancurkan Pertempuran offendednya Masih bisa dielak Dengan satu flicker Yang dimiliki Oleh Popolin Kupa Dan dia pun selamat Dan cengkram Yang dilakukan oleh Ruby Dylan yang mulai digigian Ada Deadly Magic Poker triknya gak sampai Sayang banget Satu ultimate Lagi terbuang Profesor Iya Ini mungkin Ranger Mas Juga notice banget Kayak Deadly Magic itu Gak boleh asal-asalan Bahwa Deadly Magic ini Udah bener-bener Harus secure kill Apalagi 6 sama poinnya Dan team fight Kalau diaduk Geekfarm lebih unggul Dengan damage per second Yang dimiliki oleh Hans Ranger Mas Iya sebetul lagi Bukan hanya itu aja Dari Frieza ini Bakal ngancurin Siapapun fall Di garis depan Tapi sedangkan Berbanding-terbanding Rebellion Gameplik Belum tentu damage Yang diberikan terhadap Tim Geekfarm ini Mampu dibenarkan Tapi IMPO Defender Telah dituarkan Dora Rovinda Dibuka Dari perempuan Dari tim Rebellion Gameplik Bilangan satu Yaitu fall romernya Tidak ada terbuka vision Retribution harusnya diamankan Oleh seorang Sugar Tapi ternyata Tidak ada retribution Meanwhile Dia ada top lane Hans mencoba untuk Mengerampok Satu buat turret Lagi dari Rebellion Gameplik Tapi terjata disana Jelang-jelang Wow Tengah ada depannya cukup besar Diterkablakan Super situasi belum dikeluarkan Dan dia sasal Tak kering Dikluarkan begitu saja Gak bisa ditahan Langsung hilang Dan burungnya terdengbang Jatuh kepada pohon Disana Rebellion Gameplik Jatuh kepada pohon Dua player dari Rebellion Berhasil langsung diamankan Di arah top lane Namun di bagian tengah Kita lihat Sendirian aja Sugar Masih bisa kabur Masih bisa selamat Dikejar oleh dua orang Yang dimiliki oleh Geek Pump Masih bisa selamat Dimana rekan-rekannya Di arah yang berbeda Udah dibombardir Hancur sekali Defensifkan Yang dimiliki oleh Rebellion Gameplik Mulai dicepilin Satu persatu Wow Oke Atau pembel dapatkan Dan lihat Entropi Entroporia Tapi ternyata Disana Hans masih coba kabur Dan super situasinya Dan lihat Berhasil mendapatkan Damage yang besar Super sekali Posisi yang dimiliki oleh Seorang Hans kali ini Dan bahkan 30 detik lagi Berjuka ratat Tartle yang terhormat Tartle kali ini Untuk Rebellion Gameplik Mereka harus amankan Kalau mereka mau coba Untuk mengejar gold Tadi tim Geek Pump Karena dari segi Damage Mereka pasti kalah Profesor silahkan itemnya Iya Ini kalau dari segi item Aku juga cukup setuju Bahwa dengan 1,5 gold differences Ini udah unggul banget Buat Geek Pump Tapi lihat Double implosion Dan bahkan hilang Itu dia combo yang tadi Ranger Mas sempat hilang Karena apa? Karena Freeze ini Udah cukup dengan item Misesin yang ia miliki Dia bisa ngerontokin Siapapun yang ada di depannya Huba Jolnot Wow Even itu false Sebagai romernya Pasti bakal rontok Dengan combo implosion Dan juga Chaos Assault Papulung Dua player Tadi langsung terkena Efek sedotan Donald Wolfking Untuk masih bisa kabur Untuk B-Roll B-Roll bisa bersatu lagi Dengan rekan-rekannya Popoleng Kupa Melindungi satu Tartle Ada di area mid Ataupun center turret Yang mereka milikin Tapi setidaknya Mereka udah berhasil Merontokkan center turret Yang dimilikin oleh Geek Pump Yaitu di area mid Pemain dari tim Gameplay sekali ini Sulit sekali Kita lihat Disiplin yang dilakukan Benar-benar sangat bagus Dan para pemain dari Gameplay sekali ini Seperti gak bisa bertahan lagi Di area mid lane Satu lagi Gatling didapatkan Langsung memecah Kepada seorang Benedetta Tak bisa terbukam lagi Damagenya mereka miliki Lihat-lihat Papulung Hansnya udah-udah Bener-bener enak banget ya Ini snack time juga Udah nongol di bawah Fourth moment game favorit Di snack video Dan dapatkan kesempatan Memenangkan skin spesial Ya teman-teman ya Jadi kalian Jangan lupa untuk Langsung download aja Aplikasi ya di App Store Dan juga di Play Store Gas langsung Karena banyak hadiah Yang sudah menanti kalian Profesor Rebellion Gameflix Semakin dicemilin Satu persatu Defensifnya Profesor Wah ini makin buruk sih Karena sebenarnya Early Stage Harusnya dimiliki oleh Rebellion Gameflix Dan kali ini malah kebalik 15 berbanding 6 Dengan ekor 4000 perbedaannya Dan gak boleh keculik satu-satu Karena Rebellion Gameflix Harus balik lagi Menang dari segi kuantiti Mereka harus menang Dari segi jumlah Jangan sampai Malah Geek Farm Yang harusnya unggul Dari segi team fight Malah jadi 5 lawan 5 Kayak sekarang posisinya Dan entah kenapa Aku takut banget Dengan flicker Karena 10 detik lagi Flicker dari Renvi Akan hadir Ranger Mas Yes betul Bukan sepatah betul Tapi lihat kali ini Kalau seorang Huba pun menarik Seorang Renvi Itu akan menjadi petaka Itu akan menjadi bencana Dan bakal senang sekali Renvi ketika ditarik Ke arah belakang Infantor di keluar Infantor di keluar Dan sebenarnya Satu Semua siapapun yang membedakan Dan juga darah Lalu kita lah di keluar Tapi belum menuju ke arah belakang Dan sebenarnya Siapapun yang memakan Ubat tubang Kesa Tau Karkoni Frame Fighters Warrior Yang sangat berani Dari seorang Adam Membubarkan Pasukan Rebellion Gameflix Pasukan Banteng Kali ini Harus tersumpur Masuk ke dalam kandang Di game yang pertama Seperti yang akan menjadi One strike Pusat barang mainan game Geek PMID Liat Virul Harusnya bisa melakukan Defense dengan satu Buah lain Dan juga kita lihat Dari begitu saja Sangat terpenti Keluarkan Wapak Geek PMID Di game Wapak Bulam 12 menit kurang Langsung diselesaikan Game yang pertama Dimana tadi sebelumnya Kita masih berdebat Ini game akan dibawa Di atas 13 menit